Pemirsa kita beralih informasi lainnya, Masjid Asya Sunaja menjadi masjid tertua yang berada di jalan lintas Sumatra, kilometer 24 Kecamatan Muarabliti. Masjid ini berdiri sejak tahun 1337 Masehi hingga sekarang. Masjid Asya Sunaja yang berada di jalan lintas Sumatra, kilometer 24 Kelurahan Pasar Muarabliti adalah masjid yang paling tua di Kecamatan Muarabliti. Ketua Masjid Haji Idam Kholik menuturkan, Masjid Asana Nunaja berdiri sejak tahun 1337 Masehi hingga sekarang. Wakaf tanah masjid Asa Sunaja sendiri diwakafkan dari Pak Ahmad Sobri. Dan untuk ukuran luas tanah masjid Asana Najah, 850 meter persegi. Wow, sangat luas ya teman-teman. Pengurus yang ada di Masjid Asa Nunaja juga kurang lebih ada 8 orang. Masjid Asa Sunaja? Iya. Berdirinya sejak 1337 Masehi itu. Jadi kalau sekarang kita 1443 Masehi itu boleh. Dia itu 1337 Masehi tapi. Nah, berarti aku tidak jelas kalau dari zaman Al-Markum waktu 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 dulu, itulah di Beliri itu. Masjid Asa Sunaja. Wakaf tanahnya itu yang tidak jelas lagi. Karena itu tadi, Belirinya itu aku belum tahu dunia. Aku lahir juga. Iya. 1337 Masehi sekarang 1443 Masehi. Alhamdulillah. Ya, kalau 100 tahun lebih lagi itu? Terus ya. Terus ya. Alhamdulillah ada agak-agak ketua, sudah itu menakkarat, marbot, sudah itu apa, urusan peribadatan. Ada agak-agak itu? Ya kurang lebih uang 8 Randi Putra Pralinga, Silampari TV melaporkan